oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya jadi di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan masalah yang saat ini dirasakan oleh beberapa kalangan keluarga seperti halnya tayangan televisi yang channelnya beberapa hari kebelakang hilang atau blend jadi yang dimaksudkan atau yang dirasakan pada keluarga-keluarga kalian itu benar adanya tetapi tidak dengan keseluruhan channel televisi hanya channel-channel tertentu saja yang hilang beberapa menit bahkan ada yang 24 jam blend non-stop contohnya seperti channel ANTV, TransTV Trans7 dan GTV itu yang menurut saya tahu yang menurut saya yang mungkin dirasakan juga oleh saya sendiri kenapa channel 4 ini hilang jawabannya adalah karena ada gangguan sun-attage atau dibacanya apa ya sun-attage ya pokoknya gerahana satelit lah sun-attage adalah gerahana satelit atau yang biasa disebut juga pemadaman matahari matahari transit atau matahari pudar adalah kondisi gangguan atau distorsi dari gestorsioner satelit yang disebabkan oleh gangguan dari radiasi matahari nah jadi channel televisi kalian sempat hilang terutama di ANTV Trans7 TransTV dan GTV itu hilang karena ada gangguan sun-attage ini nah berapa lama waktu gangguan sun-attage tersebutnya kita perlu ketahui dulu bahwasannya gangguan sun-attage ini menyapu bersih sinyal satelit di beberapa satelit Indonesia khususnya yang saya tahu sekarang yaitu satelit telekom atau telekom 4 yang biasa digunakan frekuensinya di beberapa channel ini yang 4 ini ya ITV Trans7 TransTV dan GTV ini berada di satelit telekom telekom 4 atau telekom merah putih biasa disebut juga TMP atau telekom merah putih TMP ini berada di derajat 108,2 derajat bujur timur satelit ini menggantikan satelit telekom 1 yang sudah masa kerjanya sudah habis waktu pas 2015 kalau tidak salah terus digantikan lagi diluncurkan lagi menggantikan satelit telekom 1 yaitu telekom 4 atau TMP jadi buat para ibu-ibu yang suka nanya kenapa sih TransTV atau TransTV nggak ada gitu hilang sebenarnya karena ada gangguan selatih tersebut waktunya yang saya tahu sampai tanggal 24 September kalau misalkan ada perpanjangan waktu atau ya namanya juga prediksi diprediksi oleh tim kantor pusat memperpanjang waktu bisa saja terima kasih Wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati